Oke bosku, kita akan membuat sandi atau mengganti sandi alias password dari router Starlink kita Pertama, kita terhubung dulu ya ke Wifi-nya Wifi Starlink kita, ini sudah terhubung Kemudian kita buka aplikasi Starlink Ini tadi sudah masuk, jadi saya kembalikan dulu Nah, sudah dibuka aplikasi Starlink, kita masuk ke akun kita ya, akun admin Setelah masuk ke akun admin Ini saya sudah masuk ke akun saya, ini akun saya Kita kembalikan dulu, baru kita lihat menu setting Kita klik Kemudian, lihat nama Wifi Starlink kita Ini, nama Wifi saya ini, Starlink SD Foley Kemudian klik disitu Nah, disini dia Nah, disini saya ada 2 nama Wifi Karena saya split, split artinya pecah Menjadi 2, ada yang 2,5 GHz, ada yang 5 GHz Kalau bawaannya kan yang 5 GHz Jadi kalau di klik disini, split artinya memecah Jadi terbagi 2 menjadi ada yang 2,4 GHz Tujuannya, supaya HP-HP jadul bisa menangkap yaitu di frekuensi 2,4 GHz Kalau HP keluaran terbaru Yang 5 GHz juga bisa langsung ditangkap Itu aja tujuannya Dan passwordnya itu Satu saja untuk semua Walaupun ada 2 jaringan 2 Wifi, nama Wifi Tinggal klik saja passwordnya disini Sebanyak 8-32 karakter Pastinya gunakan kombinasi angka atau huruf yang bisa kita ingat Minimal 8 karakter Maksimal 32 Selanjutnya kita klik save Dan kita tunggu proses seperti ini Sampai dia lingkarannya full Saya percepat saja Dan akan memulai ulang Meribut router kembali Jadi untuk connect kembali Kita harus menggunakan Sandy asal password yang sudah dibuat tadi Oke, begitu saja bosku Semoga bermanfaat Salam meredalui channel Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya